100 juta bener atau enggak? Gimana ya? Bener atau enggak ya? Dibilang nggak bener, udah ketahuan juga ya di video YouTube gitu. Jadi ya emang bener sih, cuma aku kan juga nggak terima endorse sebenernya gitu. Itu memang harga yang sudah ada dari brand-brand yang selama ini udah kerja sama-sama aku. Dan juga endorse-nya bukan endorse yang asal foto doang gitu. Emang kita udah kerja sama, ada kontraknya gitu. Jadi bukan endorse yang biasa gitu. Kayak gimana sih endorse 100 juta itu? Ya yang pasti brand-nya biasanya pasti sudah besar kalo yang approach. Yang memang brand-nya udah terpercaya dan aku kan emang nggak langsung terima ya. Jadi aku cek dulu produknya, terus apakah produknya bisa aku pake. Karena kalo produknya nggak bisa aku pake, aku kesannya kayak bohong sama publik kan. Kalo misalnya nge-endorse-in atau nge-promoin produk itu. Jadi aku bener-bener pilih-pilih banget. Makanya mungkin keluarlah harga itu. Karena memang aku orangnya pilih-pilih dan produknya nggak sembarangan. Dan beneran aku promoin karena itu barang aku pake gitu. Tapi beban nggak sih Pril akhirnya kayak masyarakat tau harganya segitu segala macem jadi ketakutan. Aduh gimana ya gitu sama pihak-pihak yang endorse gitu. Ya nggak sih. Karena emang pihak-pihak yang udah kerja sama aku juga udah tau berapa harga. Aku kan pasti kalo mereka udah pernah kerja sama juga pasti tau. Jadi ya nggak takut juga sih. Dan aku juga nggak pernah yang sembarangan. Alhamdulillah selama ini kalo orang percayain barangnya untuk aku promosiin. Misalnya aku menjadi brand ambassador mereka. Atau aku memang mempromosikan produknya sekali dua kali. Alhamdulillah puas. Karena memang aku mempromosikannya dari hati. Bukannya cuma sekedar aku seset. Udah gitu. Memang aku bener-bener ikut dalam gimana nih bikin konten yang bagus. Gimana nih fotonya yang bagus. Terus produknya beneran aku pake di keseharian aku. Jadi orang juga liat. Oh iya beneran perlu dipake loh. Nggak cuma asal promosiin doang. Jadi ya nggak aku nembak harga mahal. Tapi mereka nggak dapet apa-apa gitu. Tapi perlu dengan pemerintah yang akan mencanangkan pajak nih. Untuk para endorse gitu. Gimana sih? Ya kalo emang pemerintah udah ada kebijakan kayak gitu ya. Kita sebagai rakyat harus patuhkan ya. Dan Alhamdulillah aku juga orangnya yang patuh banget gitu. Apa-apa lapor, apa-apa lapor. Terus kalo misalnya ternyata endorse ada pajaknya ya. Ya udah aku nggak mau kita juga bayar pajak disitu. Naikin harga nggak? Naikin harga nggak sih? Atau untuk orang yang mau meng-endorse ke Prily. Ya lu ursin pajaknya deh gue udah pokoknya terima bersih gitu. Kalo aku naikin harga itu bukan karena aku harus bayar pajak ya. Kalo aku naikin harga itu karena apa yang aku bisa kasih ke mereka gitu. Bukannya karena aku nggak mau bayar pajak. Misalnya mereka maunya video, foto, ini, itu. Ya harganya berapa gitu. Jadi bukannya karena aku nggak mau bayar pajak gue naikin deh. Ya nggak, tapi kalo harganya memang naik ya berarti yang aku kasih lebih gitu. Kalo pajak dan segala macem itu udah kewajiban aku. Aku nggak akan lempar itu ke klien. Tapi ada nggak sih kayak produk-produk yang really nggak terima gitu? Banyak. Contohnya mungkin? Apa ya? Ya produk yang kayaknya nggak cocok aja gitu sama aku. Banyak sih. Kayak aku nggak ngerasa kayaknya aku bisa pakai produk itu di keseharian aku. Jadinya kalo aku promosiin nanti aku keliatannya kayak boong gitu kan. Atau nggak cocok sama image aku gitu. Atau permintaannya terlalu banyak gitu. Itu ada juga yang kayak gitu-gitu. Oke. Tapi itu keselectif ya? Oh iya dong. Karena menurut aku kalo kita udah terima suatu barang untuk kita promosiin, image barang tersebut akan nempel juga di kita. Dan image kita akan nempel juga di barang itu. Jadi harus nyari produk yang emang image-nya sama kayak kita gitu. Karyanya apa? Yang utama? Yang pertama dan utama apa? Ya yang pasti have a good image aja sih. Ya dan barangnya terpercaya dan barangnya berkualitas. Karena aku nggak mau promosiin barang. Tiba-tiba orang beli gara-gara aku ternyata barangnya pasti coba. Apaan sih nih yang dipromoin Prilly jelek gitu. Kan jangan sampe. Badan POM itu termasuk pertimbangan juga nggak? Kenapa? Oh iya. Iya. Itu bener. Produk yang tidak ada badan POMnya nggak mau. Pokoknya nggak mau. Karena harus ada BPOMnya. Itu kan kalo ada BPOM kan itu udah pasti bahan-bahan di dalamnya kalo makanan terkualified ya. Jadi kita nggak mempromosikan barang yang istilahnya ilegal gitu. Yang nggak dapet sertifikat BPOM gitu. Prilly, dengan usia yang masih muda dengan bisa dibilang artis dengan bayaran yang fantastis juga gitu. Emang ada hal lain yang ingin kamu capai gitu dengan bergelimangnya? Harta. Ini pertanyaan semua orang. Bahkan pertanyaan temen-temenku. Oke. Kayak apa sih yang mau lo cari lagi? Segala macem segala macem. Sebenernya aku tuh pengen carinya pengen berkarya gitu. Tapi alhamdulillah dengan aku mengeluarkan karya-karya. Misalnya aku ngeluarin film, ngeluarin buku. Itu otomatis jadi menunjang karir aku di sosial media. Misalnya gara-gara aku launching buku followers aku jadi nambah. Gara-gara aku launching film followers aku jadi nambah. Jadi itu satu hal yang terkoneksi gitu. Padahal tujuan aku memang aku pengen berkarya. Tapi kalo itu menunjang platform yang aku punya. Menunjang instagram aku, menunjang youtube aku. Sampai akhirnya kalo orang mau endorse ke aku harganya jadi mahal. Atau aku jadi bayarannya mahal. Itu sebenernya bukan tujuan utama. Itu kebetulan aja. Alhamdulillah rezeki dari Tuhan gitu. Yang ngasih kesuksesan lewat karya-karya. Kalo aku sih tujuannya memang pengen berkarya. Pengen bikin film. Pengen main film lagi yang sebanyak-banyaknya gitu. Tapi Prilly. Ini udah maju. Ini udah maju. Kenapa? Prilly mau jadi apa? Mau bikin apa gitu. Itu salah satu sekarang. Yang ini capek lah. Ini masih 10 tahun ke depan. Yang pasti sih. Yang pasti sih. Tetep pengen jadi entrepreneur gitu ya. Udah ada perencanaan bisnis juga buat kedepannya. Tetep pasti di dunia entertainment juga. Karena aku udah jatuh cinta sama dunia entertainment. Gak mungkin aku tinggalin karena bisnis atau apa. Jadi pengen jadi entrepreneur dan juga pengen jadi tetep kerja di dunia entertainment. Karena menurut aku dua profesi ini saling mendukung gitu. Karena aku public figure orang jadi percaya sama produk aku. Dan karena aku public figure klien jadi percaya sama aku. Dan punya kesempatan dan punya pintu yang terbuka gitu. Kan ini Prilly udah sukses banget nih. Gak takut nanti pasangannya minder atau gimana. Gak dapetan Prilly atau gimana. Kalau menurut aku kan pasangan itu refleksi diri ya. Itu kan juga yang dijanjikan sama Tuhan kan. Pasangan itu refleksi diri kita gitu. Jadi kalau misalnya ada cowok yang minder. Atau aku suka dibilangin sama temen-temen aku. Menurutlah jangan kebijakan kerja. Jangan pintar-pintar lah. Nanti gak ada yang deketin loh. Ya menurut aku berarti kalau gak ada yang deketin. Emang belum ada aja yang diturunin Tuhan buat jadi jodoh aku gitu. Jadi santai aja. Sekarang belum ada yang dapet. Tapi semakin meningkatnya Prilly atau namanya segala macam. Pendapatannya. Itu kan orang semakin mungkin semakin selektif lah. Musung mendekati diri segala macam siapa. Ya bagus. Jadi akunya gak usah selektif lagi. Orang udah selektif. Udah selektif dengan sendirinya gitu kan. Dan dengan begini kan orang juga tau gitu. Kalau ngedeketin aku kan gak asal ngedeketin untuk main-main. Tapi memang untuk hubungan yang serius. Dan harus bekerja keras lagi gitu. Tapi dirimu sendiri. Ayo kan temen-temen maaf udah ya. Aplikasi-aplikasi yang jari jodoh gitu. Maghrib. Aplikasi jari jodoh? Ih kayak depresi ya kalau itu enggak lah. Gak kayak depresi juga sih. Cuma banyak temen-temen aku yang pakai juga sih. Cuma biasanya pakai itu kan. Ya karena iseng aja. Kalau aku pakai itu takut nanti kalau ketemu nanti. Ya. 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 Ya.